Keterlibatan Rusia dalam perang Armenia-Azerbaijan semakin terlihat. Laporan terbaru menyebut, senjata canggih Angkatan Darat Rusia menghancurkan sejumlah drone Bayraktar TB2 milik Turki. Insiden ini terjadi di dekat perbatasan Rusia dengan Turki dan Armenia. Menurut laporan yang dikutip dari BulgarianMilitari.com, dalam waktu 48 jam 9 unit drone Bayraktar TB2 milik Angkatan Bersenjata Turki ditembak jatuh. Drone yang dibuat oleh menantu Presiden Recep Tayyip Erdogan, Selcuk Bayraktar, dihancurkan lantaran terbang di dekat pangkalan militer Rusia di wilayah perbatasan. Dalam laporan lain, 9 unit drone Bayraktar TB2 jatuh dan hancur setelah terkena serangan senjata canggih milik Rusia, Electronic Warfare System, Krasuka. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim, jika sejak pertempuran Armenia-Azerbaijan kembali meletus pada tanggal 27 September 2020, sistem peperangan elektronik Krasuka telah berstatus siap tempur. Sejumlah foto membuktikan drone Bayraktar milik Turki hancur jadi korban senjata canggih militer Rusia. Meski demkian, hingga saat ini tidak diketahui siapa yang mengoperasikan drone Bayraktar TB2 itu. Pihak Rusia belum berani menyatakan siapa operator drone tempur itu, apakah Turki atau Azerbaijan. Tindakan yang dilakukan militer Rusia ini diprediksi akan membuat hubungan dengan Turki kembali memanas. Pasalnya, sepekan lalu Angkatan Udara Rusia membombardir kam tentara bayaran, yang diduga akan dimobilisasi Turki dalam pertempuran Armenia-Azerbaijan. Dalam berita sebelumnya, dilaporkan bahwa Rusia telah mengerahkan 23 unit jet tempur Mikoyan MiG-29 untuk mendukung Armenia, dan Rusia kembali mengirim 13 unit jet tempur MiG-29. Tampak dalam foto citra satelit, jet tempur MiG-29 itu tengah berada di pangkalan udara Erebuni, Armenia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!